Intro Selamat pagi pemirsa, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri soal surat perintah penangkapan dan pencarian Harun Masiko pada selasa lalu benar-benar membuat publik mengelus dada. Aneh tapi nyata, Harun yang telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020 silam baru mau dicari pada akhir Oktober 2023, hampir 4 tahun berselang. Pernyataan Firli Bahuri itu erat kaitannya dengan kasus dugaan pemberasan yang tengah menjeratnya dan kini kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Pemirsa, inilah editorial Medi Indonesia di siar ini Kamis 16 November 2023 dengan tema Politik Sandra ala Firli bersama saya Leonard Samusir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Sehat-sehat mas? Sehat. Berpolitik juga? Tidak ya? Tidak lah. Wartawan tidak boleh berpolitik. Kita akan bicara soal politik Sandra ala Firli tapi sebelumnya kita lihat dulu Mas Jaka dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, kita akan langsung ke editorial Mas Jaka dan pemirsa politik Sandra ala Firli. Firli yang dimaksud ini adalah Firli Bahuri, ketua KPK yang sudah berapa? Dua kali ya, tidak datang dipanggil oleh polisi. Ini bagaimana ceritanya ini Mas Jaka? Apakah memang ternyata di Republik ini ada untouchables? Dulu ada film itu orang yang tidak bisa disentuh hukum karena kuat sekali. Itu untouchables atau seperti apa? Ya, Pak Firli ini kan ada indikasi ke sana. Kalau kita lihat, polisi kok sepertinya juga kita pertanyakan ketegasannya, keseriusannya. Ketika Firli itu dipanggil dua kali, tidak hadir, kok masih diberikan kesempatan. Apalagi alasan ketidak kehadiran itu kan menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa hari yang lalu misalnya dia katanya untuk menghadiri pemeriksaan Dewan Pengawas. Faktanya Dewas tidak mengakindakan. Tidak ada. Karena punya agenda lain yaitu rapat kerja. Kemudian juga katanya Firli datang langsung ke Dewas. Tetapi pihak Dewas menyatakan tidak hadir. Tidak ada pertemuan itu. Dia tidak mendatangi Dewas. Dia malah mengumumkan penangkapan OTT. Seperti Sorong. Jadi fakta-fakta seperti ini ya tidak berlebihan. Wajar saja ketika publik itu menduga-duga apakah Pak Firli itu orang yang tidak tersentuh hukum. Apakah polisi yang sebenarnya kita harapkan betul-betul profesional tidak terbang pilih. Apakah mereka juga tidak berdaya menghadapi Pak Firli yang cindera polisi bintang tiga. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu juga dijawab oleh Firli sebagai menegak hukum. Dia harus betul-betul jantan menghadapi kasus yang menceratnya. Dan penegak hukum, polisi, Polda Metro Jaya yang harus menunjukkan bahwa mereka berdiri di atas semua kolongan. Tidak lemah di satu pihak tetapi begitu garang di pihak yang lain. Oke. Kita akan bahas terkait ini ya Mas Jaka dan pemisah nilai editorial Media Indonesia Tukarini Kamis 16 November 2023. Politik Sandra ala Firli. Politik Sandra ala Firli. Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firli Bahuri pada selasa 14 November lalu, benar-benar membuat publik mengelus dada. Tiga minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM atau Harun Masiku, ungkap Firli. Aneh tapi nyata. Tapi begitulah adanya. Harun yang telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020 baru mau dicari pada akhir Oktober 2023. Hampir empat tahun berselang. Harun Masiku yang merupakan politisi PDIP merupakan buron atas kasus dugaan suap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak 2020, namun hingga saat ini tak kunjung ditangkap. Entah apa yang dilakukan KPK selama tiga tahun lebih sehingga baru mengeluarkan surat penangkapan dan pencarian Harun. Kesabaran masyarakat yang sudah tipis kembali diuji KPK. Diduga kuat, pernyataan Firli itu erat kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan yang tengah menjeratnya dan kini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Kasusnya pun sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Dua rumah yang kerap disinggahi Firli juga sudah digeledah polisi. Sudah dua kali Firli tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda. Jika panggilan ketiga tak dipenuhi, KUHAP memerintahkan dihadirkan dengan paksa. Alangkah memalukannya jika ketua lembaga antiraswa sampai dijemput paksa oleh polisi. Kewibawaan KPK menjadi pertaruhannya. Mudah ditebak. Sebagaimana disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Pernyataan Firli sudah menaikan surat penangkapan dan pencarian Harun Masiku sebagai upaya pengalihan isu atas dugaan pemerasannya terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Ditangkapnya Harun akan menjadi barter oleh Firli untuk menjaga namanya agar tetap bersih. Tak perlu koar-koar pun, sejatinya sudah menjadi tugas lembaga yang dipimpin Firli untuk menangkap Harun karena sudah berstatus tersangka sejak 2020. Jika berhasil ditangkap, itu pun bukan menjadi sebuah prestasi karena yang ditangkap bukan orang yang berkuasa. Hanya seseorang yang kebetulan kaya raya sehingga bisa menyuap anggota KPU. Karena itu, sebaiknya Firli stop berretorika dengan menyebut lembaganya telah banting tulang mencari Harun Masiku. Kabar penangkapan, itu yang sesungguhnya ditunggu masyarakat. Hehehehe. Perihal dugaan pemerasaan yang tengah membelitnya, itu urusan lain. Sebagai purnawirawan polisi berpangkat komisaris jenderal, Firli tentu paham bagaimana hukum berproses. Jika merasa tak bersalah, tinggal penuhi panggilan polisi dan buktikan dirinya tak pernah memeras. Sederhana sekali. Pengumuman telah terencana menangkap Harun Masiku dan dugaan pemerasaan oleh Firli sungguh telah menguras energi negara ini. Belum lagi jika ditambah dengan sanksi Dewan Pengawas KPK yang pada 2020 silam lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Ia mendapat teguran tertulis karena menerima fasilitas helikopter dari sebuah perusahaan swasta untuk keperluan ziarah ke makam keluarga. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2023 yang memperpanjang masa jabatan anggota KPK menjadi 5 tahun, Firli masih menjabat sebagai Ketua KPK hingga Desember 2024. Masih ada waktu setahun. Sayang sekali jika lembaga yang merupakan amanat reformasi itu harus dipimpin oleh sosok yang sering menimbulkan kontroversi, bahkan pelanggar kode etik. Masyarakat jangan terlalu sering disuguhkan tontonan yang tak bermutu, bikin mual nantinya. Mundurnya Lili Pintauli Siregar pada 2022 lalu dari kursi pimpinan KPK dapat menjadi contoh yang baik bagi Firli untuk ditiru. Ketimbang bolak-balik mesti menjalani sidang etik Dewan Pengawas KPK, karena perilakunya, Lili memilih mundur dari jabatan untuk menjaga kehormatannya dari rasa malu. Firli mencoba menekan Polda Metro Jaya yang memeriksanya dalam kasus pemerasan dengan melemparkan pernyataan bahwa ex-deputi penindakan dan eksekusi KPK yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya Irjen, tak memproses aduan masyarakat ke lembaga antiraswa. Pengaduan itu terkait dengan penyelewengan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian pada 2021. Sungguh, sikap yang tak elok dari seorang punggawa pemberantasan korupsi dengan memainkan politik sandera. Hah, hadapi saja pemeriksaan di Polda Metro Jaya secara jantan. Hah, kalau Anda bersih, kenapa risih diperiksa korupsi Bayangkara? Sudahlah, Firli. Hah. Di bagian berikut Anda ikut bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan saat ini kita mau bertanya dulu Mas Jaka sebelum kita berdiskusi. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Saud, kita tahu bahwa dua kali polisi memanggil Firli Bahuri untuk dimintai keterangan, tapi tidak hadir. Ada berbagai alasan. Dan dikatakan terakhir bahwa per 14 November 2023, ini saya baca di grafis di Harian Media Indonesia, Firli mengajukan permohonan penjadwalan ulang dan pemeriksaan dilakukan di Bares Krim Polri. Ini memang boleh ya Pak untuk kemudian meminta diperiksa oleh bagian lain dari kepolisian, Pak Saud? Ya kalau lihat dari kronologisnya kasus ini kan mulai dari awal foto itu keluar ya, sampai kemudian per hari inilah gitu. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau dari sisi dewas aja, foto itu kan begitu lihat foto dia harus panggil. Terus kemudian yang lebih cepat melakukan penindakan itu, ya Polda dalam hal ini kerjasama dengan Bares Krim dalam kaitan juga arahan dari Kapolri. Nah kemudian kalau dia dipertanyaannya adalah meminta kemudian diperiksa di mana. Ada free village yang saya nilai ada free village ya. Karena memang kan dari awal yang nangani kan memang Polda Metro Jaya. Jadi artinya kalau ada meminta itu oke, oke bisa aja free village. Tapi di balik itu sebenarnya kan ada pertanyaan besar. Kenapa permintaan itu menunjukkan ke arah satu institusi. Sehingga menimbulkan kecurigaan lain yang menurut saya apakah ini akan menjadi lebih tegas penindakannya, itu harapan kita. Begitu. Ini kalau melihat Pak, kalau kemudian ya memang benar-benar dipanggil yang ketiga kali tidak hadir, itu memang harus dijemput paksa atau bagaimana ya Pak? Ya kan ada yang mengaturnya, Kuhab kan mengatur itu. Jadi kalau memang kemarin sudah dijawab dia akan hadir, tetapi tidak hadir dengan alasan sejumlah alasannya kita nggak ngerti juga ya. Apa yang kemudian harus kita ambil logika berpikir dia, argumentasi dan nalang hukumnya. Kalau dia seorang pimpinan kan harus paham seperti itu. Tapi saya pikir kita tunggu aja beberapa jam ke depan apakah yang bersangkutan hadir. Tetapi buat saya sih cukup clear ya, hari ini sudah ditahan supaya nggak usah terlalu banyak kerjaan lain lah kepikir ya Polri. Kalau kita lihat rapat dengan komisi 3 kemarin. Jadi supaya itu langsung diserahkan kepada penyidik yang bertanggung jawab dan proses P21 kemudian diadili gitu. Cepat jadi nggak terlalu lama lagi. Ini sebenarnya motifnya apa sih kira-kira Pak Saud kenapa kemudian melipir terus seorang Firly Bahuri? Ya, quote-unquote kan ya pasti ngeles lah. Itu pastilah di mana-mana itu pasti ada yang merasa dirinya high profile, merasa dirinya membuat upaya yang penegakan nanti korupsi di negara yang 220 juta dengan APBN sekian dan utang luar negeri sekian. Itu kan sebenarnya dia posisinya cukup tinggi kalau kita bicara penegakan nanti korupsi. Tapi kemudian berada di titik nadir, tentu secara psikologis cukup menarik untuk kita lihat. Walaupun dari foto itu kita bisa lihat, kalau dari pakar mikro ekspresi kan melihat pertama kali bertemu di foto itu, kelihatan dia berada di posisi yang tinggi, ternyata kenyataannya dia berada di posisi yang sangat rendah. Dan itu kan saya pikir menjadi beberapa, dia mencoba mendilai-dilai sampai kemudian dia bisa kenyataan, menerima kenyataan itu saya pikir gitu aja esensinya. Pak Saud, kita berprasangka baik, tapi kalau seandainya ternyata di panggilan ketiga tidak terpenuhi, dan polisi tidak menjemput paksa juga, polisi bisa dianggap melanggar hukum juga tidak, Pak Saud? Oh iya, jadi mereka tidak mengikuti perintah-perintah sesuai yang diminta oleh KUHAP sendiri, kan? Tapi saya pikir sebelum menajuk ke sana, kita lihat saja, jangan berandai-andai dulu menurut saya ya. Tapi kalau begitu yang terjadi, saya pikir mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Oke, karena saya bertanya begitu, karena sudah dua kali, Pak. Kan jadi besar peluang untuk ketiga kali tidak begitu ya? Oh iya, kemungkinan pasti kalau ditanya persentase bisa jadi memang 70% dia akan mencoba. Tapi kan nggak bisa, dia paham hukum juga. Atau akan ada pemanggilan secara paksa nanti. Baik, kita harapkan seorang Firli Bahuri memberikan teladan, penegak hukum bahwa kesamaan hukum dihadapan semua warga negara itu benar adanya. Terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Saud. Pertanyaannya Mas Jaka, ini kan namanya berandai-andai ya. Kalau dua kali dipanggil, tidak hadir, ada berbagai alasan, diduga ada yang tidak sesuai pula keterangannya, yang ketiga kan jadi lebih besar peluangnya untuk tidak hadir juga begitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau memang yang dipanggil ketiga tidak hadir juga, dan polisi tidak juga menjemput, paksa, ini kan artinya polisi juga bisa dianggap melanggar hukum jadinya. Bagaimana Mas Jaka? Ya, ada dua langkah yang bisa dilakukan polisi. Kalau nanti Pak Fili tidak hadir ya. Pertama sebut paksa, ya kedua, kalau memang sudah cukup bukti, ya tetapkan saja sebagai tersangka. Oh bisa ya? Bisa. Karena kalau pengakuan dari tersangka itu tidak terlalu berhati untuk dalam pembuktian. Kalau Pak Fili kan juga sudah diperiksa kan, sekali kan. Artinya gini, jadi banyak juga yang menesak hal itu, kalau memang polda atau penyidik itu sudah punya cukup bukti, dan katanya beberapa waktu lalu juga dibilang bukti-bukti sudah ada, sehingga ditingkatkan ke penyidikan. Ya, kalau memang apa, terlapor ini tidak kooperatif, ya tetapkan sebagai tersangka, ya sebut paksa. Kalau tidak ada juga ketika dipanggil sebagai tersangka. Tetapi sekali lagi ketika mereka punya cukup bukti. Kalau tidak ada juga bukti, ya paling nggak, ya SP3. Itu sebuah hal yang normal, meskipun akan banyak sekali pertanyaan di penak publik. Kalau ada SP3, bukan nggak selama ini sudah dikatakan, sudah ada bukti, kemudian beberapa kali juga dikatakan, mendekati tahap penetapan tersangka. Katanya penetapan tersangka akan segera dilakukan setelah gelap perkara. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus betul-betul segera dijawab oleh Polda Metro Polisi. Tadi Pak Saud betul bahwa, jangan terlalu bertele-tele menangani masalah ini. Artinya tugas polisi itu sudah sangat banyak, apalagi ini menjelang pemilu, pilpres, yang mereka betul-betul harus fokus melakukan pengamanan. Kalau energi mereka masih juga tersedot dalam hal-hal seperti ini, karena ketidakseriusan, terkesan tidak serius, terkesan tidak tegas ya, yang rugi polisi sendiri. Ada yang menduga begini, Mas Jaga. Kan belum lama kita juga sudah dengar ya, bahwa sekarang itu banyak drakor katanya. Ada yang bilang begitu? Bahwa seorang Filip Bahuri ini adalah tokoh utama di dalam drakor itu. Yang kalau kemudian karakternya di dalam drama itu dihilangkan, mungkin daya tariknya akan berkurang untuk drama. Itu drama. Tapi ketika tokoh utama dalam kondisi yang real ini, misalnya dihilangkan begitu, misalnya ditingkatkan jadi tersangka di proses selanjutnya, ada yang menduga jangan-jangan nanti bisa terbuka banyak hal. Dan itu yang dihindari oleh sutradara yang merancang drakor ini. Kalau ada pendapat atau dugaan seperti itu, kira-kira bagaimana, Mas? Iya, ini apa yang dilakukan Pak Fili yang terbaru kan banyak juga yang menilai ini sebagai permainan drama. Oh, apa plot twist ya? Kalau drama ya? Oke. Ketika dia katanya sekitar tiga minggu yang lalu, menaikkan surat penangkapan dan surat pencarian terhadap Arun Mas Siku. Ini kan aneh bin Ajaib ya, aneh tapi nyata. Arun Mas Siku itu sudah menjadi burang sejak Januari, hampir 4 tahun. Januari 2020 ya? Iya. Kenapa surat penangkapan baru diteken? Kenapa surat pencarian baru diteken? Terus selama ini, hampir 4 tahun itu kemana saja KPK? Dibayang-bayangi. Dibayang-bayangi, jadi publik juga bingung. Terus selama ini yang mereka lakukan apa? Katanya pernah melakukan ke mana? Ke negara lain untuk mencari. Katanya sudah bekerja sama dengan Interpol, bahkan sudah ada red notice. Logikanya ketika sudah ada red notice, ya tidak perlu ada surat penangkapan lagi. Cari aja, begitu ketemu ya ditangkap. Yang diinginkan publik, yang sudah menunggu hampir 4 tahun, itu bukan pengumuman bahwa ketua KPK sudah menandatangani surat penangkapan. Tetapi pengumuman bahwa Arun Mas Siku sudah ditangkap. Sudah ditangkap dan terlihat orangnya ya? Dan terlihat orangnya. Jadi itu yang diinginkan, bukan soal surat penangkapan. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa kita lihat dari pernyataan Pak Fili. Pertama kita sebutkan tadi, selama ini kemana saja? Kedua, apakah sudah berubah? Apakah karena peta politiknya berubah, kemudian ada keseriusan untuk menangkap Arun Mas Siku? Ini kita bicara penegakan hukum loh. Betul. Bukan penegakan politik. Memang sekarang KPK ikut berpolitik juga. Kalau apa yang dinyatakan oleh Pak Fili, surat penangkapan baru ditekan 3 minggu yang lalu, ya itu akan semakin mengindikasikan bahwa ada unsur politik dalam kasus ini. Kalau tidak ada unsur politik, sebenarnya ya sudah ditangkap sejak dulu. Bukan baru sekarang. Dulu Nazarudin saja ketangkap itu ya? Sampai ke Kolombia. Iya. Jauh sekali dapat. Jadi ini sebenarnya malah membuka misteri kenapa Arun Mas Siku sampai sekarang juga masih buron. Jangan-jangan memang betul apa yang di duga publik. Bahwa ada kekuatan politik yang sangat besar. Kenapa Arun Mas Siku masih bebas melenggang di dunia sana? Mas Jaga sama seperti dracor, drama Korea, yang beda dengan drama Indonesia. Saya kadang-kadang nonton juga. Itu kita suka terkejut-kejut. Karena yang kita kira akan A, eh tiba-tiba jadi Z begitu. Nah apakah skenario dracornya ini dalam kasus Firly akan juga mengejutkan kita lagi? Kita bahas bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaga kita ingin juga mendengarkan pendapat dari Pemisah Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Jaga. Selamat pagi, Pak Ondo. Silahkan, Pak. Ya, ini yang jadi sanderanya siapa? Harum Masiku atau siapa ya? Ini drama apa lagi kita hadapi? Ada dragel, drama keluarga. Ada dragor, drama makan korban. Nah, mungkin ini drales ya, drama ngeles ya. Waktu ini before the law, dimana ini? Rakyat itu queen lucu-lucuan. Kuopati slow of Indonesia. Mau dibawa kemana hukum di Indonesia? Apa beliau itu punya kartu strup kali ya? Jadi susah ya. Harum Masiku itu sepertinya disimpan terus. Sesekali dibuka lagi. Bisa untuk pengalian isu. Bisa juga untuk jadi sandera. Kok susah banget. Apa ada unsur EUH-PKUH di sini ya? Benar, kata Presiden, akhir-akhir ini banyak tontonan sinetron. Ada sinetron seperti yang dragor dan lain-lain. Tapi ada juga sinetron joget-joget nih. Kalau tidak mampu menjemput paksa, menurut saya ditersangkakan saja walaupun orangnya ada. Setelah itu baru bisa ditangkap paksa. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat. Selamat pagi, Bung Leon. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John pendapat Anda? Silakan, Pak. Politik sandera ala Fikribau. Jadi, kita memang dalam dua minggu ke belakang, memang disubuh oleh sinetron-sinetron yang bukan Korea lagi. Ini sinetron gila kalau, Pak. Ini sudah hanya leneh, betul. Kita, Republik ini memang sudah tidak aman-aman saja. Bukan Indonesia Republik memang tidak aman-aman. Ini begini. Politik sandera ala Fikribau ini, saya sudah dari dulu saya cermati ini. Ini memang simpanan, disimpan begitu. Disimpan? Sebagai, kalau orang mencek itu kartu ini, kartu joker, ya. Kartu pro. Dia di sini. Jadi, ini kan kita tengok, perpolitikan dalam apa ini kan bisa juga, Bung Jakamaliu pelajar ini. Kenapa Pili Bauri ujuk-ujuk mengeluarkan, kita lihat, surat untuk penangkapan harumah siku. Ya. Nah, jadi ini ada apa? Artinya, ikatannya mungkin sudah agak lemah mungkin, yang menjaga ini. Dia, sekarang ini kan Pili Bauri ini kan ada masalah nih. Masalah besar sebenarnya ini. Di Mabespori ini, di, apa, di Polda Metro Jaya. Masalahnya berarti di keberanian begitu menurut Anda, Pak John? Keberanian? Keberanian? Tengok aja kemarin. Menonton nggak kemarin di apa? Di Komisi 3. Tengok, kita dipertontonkan lagi di Komisi 3 itu. Ada institusi yang kita bangga-banggakan selama ini. Saya sangat yakin dengan kepolisian masih. Baik. Coba lah. Hari ini dia di, apa, nggak datang, nggak ada masalah, ditersangkapkan lagi atau dijemput. Apa susah? Oke. Poinnya itu ya. Terima kasih. Bisa sedikit lagi. Berapa banyak mantan-mantan KPK, ya, sekarang ya, yang nyuruh tangkap Pili Bauri. Itu aja. Apa, susah-susah amat ini. Oke. Itu aja, banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak John Vito, di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leong. Selamat pagi, Bung Daka. Selamat pagi, Pak Sandi. Silahkan, Pak, pendapatan, Pak. Saya kira, Pirli pertama, saya kira tidak usah dipanggil Pak. Udah manusia ini udah debel. Jadi panggil Pirli aja. Udah nggak punya harga dini orang. Kasian, Pak BK. Saya kira, kalau saya melihat kasusnya sebetulnya, Pirli ini hanya mencoba menunda-nunda saja. Dia mencoba ngeles, dia mencoba mau bermain lagi dengan mencoba memainkan kartu masyibu. Saya punya keyakinan, saya yakin-yakinnya bahwa dia sebetulnya hanya menunda-nunda waktu. Mencoba, mencoba, dan mencoba. Bisa jadi memang ada yang melihara awalnya. Tapi saya punya keyakinan yang melihara itu sudah lepas. Dia lepas ini, Yanunya. Sudah lepas talinya. Dia akan melukur Pirli Borgol. Apa dua, optimisme saya sebenarnya ini karena Kapolri kita. Kapolri kita ini kan punya reputasi ya. Menurut saya harus kita percaya. Dia punya reputasi bagus. Dia punya kredibilitas yang bisa dibanggakan sebagai Kapolri. Sehingga saya kira, saya punya optimisme bahwa pemeriksaan hari ini kalau tidak lagi dia kabur, saya kira ada kepastian. Oke. Saya bisa, ya, ada kepastian. Baik. Satu, patahkan berangkali. Saya berharap regime ke depan reforma, hukum itu harus direformasi secara total. Hukum menjadi panglimah. Jangan lagi politik menjadi panglimah. Kemudian mengangkat orang-orang yang memang punya kapasitas, juga punya kredibilitas. dia negarawan. Jangan, ini kan pokoknya kampungan ini saya lihat. Bukan negarawan. Oke. Baik. Bukan RT1. Ya, makasih. Bung Leo. Terima kasih, Pak Sandi di Jakarta Timur. Selamat pagi. Dua, mungkin tiga ya. Tadi pemirsa yang mengatakan bahwa kalau memang tidak datang juga, ya sudah, polisi jangan takut untuk menetapkan status tersangka untuk seorang Firly Bahuri. Ini berarti dukungan masyarakat, Mas Jakarta. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir tiga penelpon tadi kan mewakili kegerapan masyarakat. Bahwa adalah bermacam-macam tadi yang disampaikan. Katanya Pak Firly itu simpanan, menjadi katutru. Katanya Pak Firly itu hanya ingin menunda-nunda. Katanya Pak Firly itu betul-betul menguji kapasitas dan integritas Polri. ada juga yang menegaskan ya ini tergantung keberanian dari polisi. Saya sepakat bahwa ini sebenarnya tergantung kemauan dan keberanian dari polisi. Kalau mereka sudah melakukan prosedur penyelidikan kemudian sampai ke penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan katanya sudah banyak bukti yang dikumpulkan, ya mau tunggu apa lagi? Mestinya tidak harus bertele-tele. Mestinya tidak harus mengikuti semua kemauan dari Pak Firly. Kemauan dari Pak Firly itu kan cukup banyak ya. Tadada Polda ya. Pertama, dia beberapa kali atau meminta pemeriksaan ditunda. Dengan alasan yang ternyata tidak sesuai yang disampaikan ke polisi. Kemudian Pak Firly juga pernah meminta pemeriksaan tidak di Polda tetapi di Bada Skrim. Mungkin pertimbangan harga diri. Gengsi, gengsi. Gengsi. Iya, level. Karena dia bintang 3 diperiksa di Polda yang dipimpin oleh bintang 2. Kalah bintang tuh. Kalah bintang. Lalu juga dia kan pimpinan lembaga. Betul. Harusnya meriksa juga kalau bisa pimpinan lembaga juga. Jadi, permintaan-permintaan yang seperti ini dan anehnya juga dituruti saja dengan Polda. Kita khawatir ketika polisi itu lebih lama lagi menuntaskan kasus ini ya tingkat kepercayaan kepada Kops Barangkaya akan turun. Ketingkat apa kredibilitas dari Pak Kapori Pak Listo itu juga akan terganggu. Jadi, saya pikir pertama Polda harus betul-betul segera bertindak cepat kalau tidak juga baris krim bisa mengambil alih. Kalau tidak juga ya Kapoli harus turun tangan. Tidak bisa kita biarkan terus berlarut-larut persoalan ini. Karena ini tergantung dua menyangka dua institusi ya. Pertama institusi KPK kedua institusi Puri. Ketika nanti itu Pak Fili itu ternyata dijadikan tersangka melakukan tindak pemberasan ya murwah KPK akan semakin tercoreng akan semakin turun. Begitu juga dengan Polri. Betul. Kalau mereka terlalu lama terlalu bertele-tele terkesan selalu mengikuti kepemauan Pak Fili ya publik bisa mempertanyakan. Berarti ada apa nih? Ada apa? Berarti penegakan hukum yang dilakukan Polri itu ya tidak sama rata. Tapi terbang pilih nah ini pertanyaan-pertanyaan publik yang harus betul-betul dijawab oleh Polri saat ini dan kita menunggu jawaban itu secepatnya. Tidak mau berlama-lama lagi. Berdasarkan undang-undang KPK yang terakhir yang sekarang berlaku Mas Jaka kan akhirnya KPK menjadi bagian dari eksekutif ya. Dan kepolisian jelas bagian dari eksekutif. Dan Kapolri itu adalah setara menteri pembantu presiden pimpinan KPK kalau saya memahaminya akhirnya jadi seperti itu juga. Kalau kemudian status quo nih saya mengatakan begitu lah Sandra ini terus terjadi penyanderaan ini kan harusnya kalau di kondisi nyata dan film-film itu harus ada tim SWAT ya yang membongkar sistem penyanderaan ini dan kalau bicara Polri dan KPK apakah kemudian tim SWATnya itu yang membongkar atau membuka pengoncian atau penyanderaan ini harus seorang presiden karena Kapolri dan ketua KPK itu kan sama-sama menegakkan hukum sebagai bagian dari eksekutif. Ya, saya pikir begini sebenarnya tidak harus presiden ya meskipun ketika KPK dijadikan ditempatkan di bawah rumpun eksekutif itu memang banyak sekali tentang karena tidak lagi independen. Tapi kan sekarang sudah begitu kan? Ya, sudah-sudah memang itu sudah jadi persoalan tersendiri tapi persoalan lain bahwa sebenarnya tidak harus presiden Polri pun bisa bukan karena kalau kita lihat selama ini KPK juga beberapa kali juga menangani kasus petinggi Polri ya kan? Itu sebenarnya sekali lagi kalau tadi Pak Sandi atau tadi bilang ya tergantung keberanian saja tidak harus pucuk pimpinan negara yang menangani masalah ini. Kembali lagi ke analogi drama Korea tadi masalahnya adalah kalau itu dilakukan Polri-nya berani itu wayangnya menyalahi dalang tidak? Kita akan bahas di bagian berikut tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih saya akan melihat KPK dan pimpinan dari Polri lah yang harus mengambil alih yaitu presiden. Bagaimana mas? ya sekali lagi kita kasih kesempatan meskipun sebenarnya kesempatan yang kita berikan itu sangat banyak. Murah hati sekali murah hati sekali publik itu kepada Polri untuk menangani kasus ini. Tetapi betul ini ini kan ujian besar bagi Polri ujian bukan dari kredibilitas dan integritas mereka. kalau Pak Listo selama ini menggaungkan slogan presisi inilah betul-betul diuji. Ini waktunya ya? Inilah waktunya. Benarkah bahwa mereka itu betul-betul preposional atau sekedar kata-kata jargon saja atau sekedar jargon dan orang-orang publik publik pasti mendukung kok ketika ketika polisi itu benar-benar menindak tegas Pak Fili kalau memang terbukti bersalah ya. Tetapi publik akan mempertanyakan jika polisi atau polda itu justru semakin hari semakin berlama-lama semakin hari semakin memainkan seolah semakin memainkan drama mengulur-ngulur waktu mengulur-ngulur waktu bertele-tele larut dalam genderang permainan Pak Fili yang ingin mengulur-ngulur waktu yang ingin mencari-cari alasan untuk untuk lolos untuk lolos dari kasus ini. Sekali lagi kita beraduga tidak bersalah belum tentu juga Pak Fili itu terbukti melakukan pemerasaan. Tetapi ketika polisi sudah menyatakan ada bukti ketika polisi sudah menyatakan statusnya dinaikkan ke penyidikan ya buktikan bahwa bukti-bukti yang mereka temukan itu yang benar adanya tidak hanya sekedar untuk memuaskan apa keinginan publik sementara tetapi endingnya justru sangat mengecewakan. Saya tidak menginginkan itu dan kalau memang polda sekali lagi kalau memang polda tidak tidak sanggup tidak berani tidak berani kalau umumannya kemudian baris krim juga tidak sanggup tidak berani ya Kapolri yang harus turun tangan langsung ya harus turun tangan langsung kalau Kapolri juga tidak tidak sanggup dan tidak berani juga ya kita mau berharap ke siapa lagi ini penegakan hukum ketika penegakan hukum ditangani Polri yang paling bertanggung jawab itu adalah Kapolri saya 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 cukup cukup menyambut positif ya ketika Pak Alistro itu berulang kali apa menyatakan mengawal kasus ini meminta publik untuk menunggu proses yang yang berlangsung baik tetapi pertanyaan kita akan sampai kapan itu pertanyaan yang yang mesti dijawab oleh Polri dan harus dijawab juga oleh Pak Kapolri baik kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa dan kita harapkan bahwa kasus ini tidak menjadi drama Korea begitu ya masyarakat terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi memisah sikap Firli Bahuri yang berretorika dengan menyebut KPK telah banting tulang mencari Harun Masiku sebaiknya dibuktikan dengan penangkapan Sang Buron publik berharap Firli tidak lagi memainkan politik Sandra dibalik lembaga anti rasuah Firli selayaknya menghadapi pemeriksaan di Polda Metro Jaya jika memang tidak bersalah buktikan saja saya Lonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton Jelajah 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 terima kasih telah